PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sang pemuda juga membawa satu lagi kaos putih bergambar Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto sedang tertawa dengan bertuliskan kalimat berbahasa Jawa sing penting happy. Laki-laki itu mengaku adalah pelaku UMKM di bidang konveksi. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mendorong hilirisasi sebagai upaya menjaga sumber daya alam negara. Menurut Menhan Prabowo Subianto kebijakan hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas Presiden Joko Widodo bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang sedang dilaksanakan Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Sebab menurut Menhan Prabowo Subianto kebijakan hilirisasi menghadirkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rakernas Pungguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia di Jakarta pada 7 Juli 2023. Lebih lanjut Menhan Prabowo Subianto menilai penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat. Menhan Prabowo Subianto memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas khususnya nikel dan kelapa sawit. Menhan Prabowo Subianto mengaku bahwa penerapan hilirisasi memang bukan hal yang mudah. Menurut Menhan Prabowo Subianto, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan. Siapapun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Menurut Menhan Prabowo Subianto, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan. Bangsa Indonesia ini diberi karunia oleh Tuhan kekayaan yang berlimpah-limpah, yang luar biasa. Dengan kekayaan itu, kalau kita bisa olah, kita melaksanakan hilirisasi, kita akan jadi negara yang rambut. Kalau selama ini kita jual batu boksit, kalau kita olah di Indonesia, nilainya bisa puluhan kali. Demikian nikel, nikel juga. Kalau kita izinkan tidak diolah di Indonesia, dibawa sebagai batu, mentah. Dibandingkan dengan diolah di Indonesia, naiknya bisa belasan sampai puluhan kali. Nilainya, di depan screen Anda bisa lihat itu. Nilainya kalau kita olah, kelapa sawit, kalau diolah di Indonesia, nilainya luar biasa. Bahkan ikan, udang pun kalau diolah di Indonesia, nilainya tambah luar biasa. Jadi, saudara-saudara, ini arah kita. Pemerintah dipimpin oleh Pak Jokowi Widodo sudah meletakkan arah, sudah meletakkan dasar, sudah merintis. Siapapun yang akan meneruskan, harus meneruskan dengan baik dan sesuai. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi Widodo telah berulang kali mengungkapkan bahwa hilirisasi adalah salah satu program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang ada di dalam negeri. Sejak 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil memberi nilai tambah signifikan. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas. Jokowi menyebut sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di Torosito, Geruda TV melaporkan dari Jakarta.